Memperingati Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day, puluhan ribu buruh dan pekerja melakukan aksi turun ke jalan menyuarakan aspirasi untuk perbaikan kesejahteraan buruh dan pekerja. Masa aksi melakukan Long March dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Seluruh lajur jalan kecuali jalur bus Transjakarta tertutup oleh Lautan Masa Buruh. Aksi ini pun mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian yang mengerahkan 2.950 personil berikut kendaraan taktis seperti Barakuda dan Water Cannon. Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan aksi turun ke jalan ini antara lain untuk menyuarakan peningkatan kesejahteraan guru honorer dan guru bantu, pekerja dan buruh, serta pencabutan Undang-Undang Ormas agar diganti dengan Undang-Undang Perkumpulan. Dan subsidi 1 juta rupiah dari APBN per orang per bulan untuk guru honor dan tenaga honor sebelum dilakukan penangkatan PNS. Yang ketujuh adalah cabut Undang-Undang Ormas gantikan dengan Undang-Undang Perkumpulan. Yang kedelapan adalah sahkan rancangan Undang-Undang bekerja rumah tangga dan revisi Undang-Undang Perlindungan untuk Tenaga Kerja Indonesia. Yang kesembilan wajib belajar 12 tahun bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kesepuluh adalah meminta alokasi APBN untuk guru dan guru untuk perumahan murah, transportasi publik gratis, pendidikan gratis, beasiswa buat anak-anak guru setiap tahunnya. Itulah 10 tuntutan yang akan diajukan dalam BD ini. Bila mana pemerintah lama dan pemerintah baru tidak mau mendengarkan, menangkap aspirasi kaum guru, guru honor, tenaga honor, bisa dipastikan eskalasi gerakan akan lebih masif. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan kembali menggelar mogok nasional jilid ketiga. Bila mana pemerintahan yang baru maupun pemerintahan yang lama tidak mau mendengarkan. Hari ini juga serempat aksi May Day di 20 provinsi, 500 ribu guru, guru honor, tenaga honor, kawan-kawan mahasiswa bergabung dalam aksi May Day 500 ribu di seluruh Indonesia.